Kita tadi bersama-sama telah mendengarkan bagaimana sambutan-sambutan beliau-beliau. Kita dapat melihat bagaimana beliau-beliau ini walaupun berada di dalam posisi menjadi seorang pemimpin, tapi di dalam benak dan hati beliau itu masih memikirkan apa yang difikirkan oleh para kiai. Yang difikirkan oleh para ulama bagaimana misi dan visi beliau yang beliau jalankan untuk berusaha bekerjasama dengan para ulama, dengan para kiai untuk sama-sama menjadikan kota kediri, menjadi kota yang menjadi satu kota yang betul-betul nama kota santrinya itu betul-betul merata, bukan hanya pada pesantrennya akan tetapi pada seluruh masyarakatnya. berusaha menyelamatkan anak bangsa dengan tidak memberikan dan membiarkan fasilitas-fasilitas kemaksiatan berada di kota yang tercinta ini. Tapi pada akhirnya beliau pun juga mengatakan maksiatnya itu susah kalau mau diberantasnya itu susah. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya kita memiliki seseorang yang bersama-sama dengan para habaib, bersama-sama dengan para kiai untuk menjadikan kota ini bersih daripada kemaksiatan sehingga kaulopanjian insya Allah selamat daripada murkanipun. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan pemimpin-pemimpin yang dimana memperhatikan bukan hanya kemajuan-kemajuan perdagangan, kemajuan-kemajuan daripada ekonomi kota Kediri saja akan tetapi juga kemajuan bagaimana akhlak moral anak-anak bangsanya. Allahumma para penduduknya Allahumma amin ya rabbal alamin dan ini bukan sesuatu yang mudah bahkan Nabi SAW memiliki satu janji janjinya adalah ada tujuh golongan yang dimana golongan itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada pada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah di hari yang dimana panas begitu luar biasa matahari diturunkan bahkan kodromil bagaimana tidak terbakar tapi pada saat itu tidak ada kematian begitu hancur tumbuh kembali, begitu hancur tumbuh kembali hanya ada siksaan pada hari itu tujuh golongan ini diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa diantara mereka dan siapa yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Agung Muhammad yang tentunya Nabi Agung Muhammad SAW menyebutkan ini pertama bukan hanya begitu saja disebutkan yang pertama tidak akan tetapi ini adalah sesuatu yang terberat dan sesuatu yang jarang siapa yang pertama Imamun Adil seorang pemimpin seorang yang diberikan kewenangan oleh Allah diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi mampu menjalankannya sesuai dengan keinginan Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau sehat wa afiat semuanya amin Allahumma amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan terus beliau melanjutkan perjuangannya nanti barangkali mudah-mudahan jadi gubernur setelah ini Allahumma atau jadi DPR RI Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin ini bukan kampanye ya hanya sekedar mendoakan Allahumma amin para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita pada malam hari ini dipilih oleh Allah untuk mengisi malam 19 malam 19 ini adalah malam ganjil dan sebentar lagi kita berada pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan yang Nabi Agung Muhammad salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salamah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi Agung Muhammad ketika mendapati bulan suci Ramadhan beliau merubah kondisinya padahal kondisi Nabi Agung Muhammad telah berada pada kondisi terbaik seorang hamba dihadapan Tuhannya tapi bagaimana Nabi Agung Muhammad salallahu alihi wa salamah ketika memasuki bulan suci Ramadhan menyontohkan kepada umatnya untuk agar supaya menerima daripada panggilan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam pertama bulan suci Ramadhan dan hanya orang yang ditentukan oleh Allah kebaikannya orang itu dapat mendengarkan dan merasakan bagaimana bisikan dan ajakan daripada malaikatnya Allah apa yang disuruhkan oleh malaikatnya Allah wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan orang yang menginginkan ampunan orang yang menginginkan anugerah orang yang menginginkan segala kebaikan dari Allah Agbil silahkan terima ini adalah saatnya kau untuk menerima semua kebaikan dari Allah wahai orang-orang yang masih ada keinginan keburukan yang masih terbesit di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan aksir malaikat membisikkan di dalam hatinya kurangi tinggalkan kemaksiatan hadirin kemarin sudah saya sampaikan bahwa setiap manusia itu Nabi setelah memerintahkan beramalah kalian ada tindakan ada ibadah ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan semua itu pasti akan dipermudah kalau memang dia itu adalah sesuatu yang tercipta untuknya kalau memang orang itu adalah ahlu sa'adah maka orang itu kalau memang ditentukan oleh Allah dicatat oleh Allah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung orang yang baik orang yang ahli ta'ad maka orang itu tentunya akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli ta'ad tapi kalau orang itu memang adalah sudah ketentuannya memang masuk ke dalam neraka dia akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalannya ahli celaka celaka ahli neraka lu jeningan pikir wong ta'ad ni ku gampang tau ta'ad ni ku abot pak coba kau lo panjeningan bayangkan kau lo panjeningan tadi sore tadi maghrib mulai dari pagi kau lo panjeningan bekerja dalam keadaan perut kosong lapar haus kemudian kau lo panjeningan berbuka mari buko lemes ngunusik konsulat maghrib mana habis gitu kau lo panjeningan sholat taraweh habis sholat taraweh terus kalau panjeningan sambung dengan khotmil khotmil Quran lalu kau lo panjeningan maringatan tasik berziarah maringatan kau lo panjeningan terus kemudian istirahat secenak sahur kembali sholat subuh berjamaah besok kerja kembali ini kalau tidak ditentukan kebaikan oleh Allah berat wallahi berat tapi tidak akan berat bagi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala orang yang ahli maksiat pun juga demikian maksiat ni ku gak gampang siapa bilang maksiat gampang orang kalau mau melakukan sebuah perzinaan na'udzubillahimindalik mudah-mudahan anak-anak kabula panjeningan kabula panjeningan semua dijauhkan daripada perzinaan Allahumma 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 amin ya rabbal alamin ini ku melakukan pertaman ini ku dirodok perawang wah perang hatinya orang mau mencuri dia mau melakukan mencurinya itu pertama yang dilakukan ini ku boten terus bahagia itu boten dia gelisah takut orang mau minum-minuman khamar mau menegak minum-minuman keras dipikirnya gampang tidak rasa minum-minuman keras itu ngambu mawan mungkin orang yang tidak biasa seperti itu dia muntah mungkin mambu mawan apalagi meminumnya belum lagi harganya bisa sampai puluhan juta dengan merek-merek tertentunya tapi kalau memang orang itu memang dikehandaki keburukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang Allah pengen menjerumuskan kepada neraka orang ini maka segala sesuatunya akan dipermudah bagi orang itu rizkinya lancar terus kemudian pertama dia itu melakukan dengan rasa takut mencuri pertama mencuri kedua ketiga keempat kelima tambah nikmat akhirnya ketagian dan dia akhirnya menjadi seorang yang berkarakter sebagai pendolim ini semuanya adalah sudah menjadi ketentuan Allah tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad kita diperintahkan untuk bergerak untuk melakukan satu hal dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi sebuah bukti bahwa Allah mempermudah kita untuk taat dan kita bawa ketaatan ini sampai kita mati ya Allahumma dijauhkan kabula panjeninan terutama di dalam bulan suci Ramadhan daripada kemaksiatan ya Allah 11 bulan kabula panjeninan pororawuh susah menghindarkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salamah telah memberikan peringatan peringatan keras kepada umatnya bahwa bulan ini adalah bulan yang dimana serugi orang yang keluar bulan ini tanpa membawa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi bagi mereka-mereka yang kemudian memang diciptakan oleh Allah untuk bermaksiat dan juga untuk menjadi penghuni surganya Allah masya lokalisasi ditutup meskipun kemaksiatan dibatasi orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk melakukannya dan na'udzubillah min dhalik kalau itu adalah kabula panjeninan na'udzubillah min nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda fa'illam yugfar fi ramadhan famata kalau ada manusia dia masuk bulan suci ramadhan ternyata keindahan keindahan yang dijanjikan di bulan suci ramadhan ampunan yang telah dikucurkan rahmat yang telah diberikan oleh Allah tak mampu menjadi sebab dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala famata lalu mau kapan orang yang seperti ini akan mendapatkan ampun dari Allah sementara bulan yang telah menjadi bulan umat nabi muhammad dia siasihakan kapan jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan-jangan orang yang bermaksiat pada saat ini di dalam bulan suci ramadhan ini mereka adalah yang dilihat oleh nabi yang diceritakan oleh nabi agung muhammad ada seorang malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam khabar dijelaskan didatangkan seorang pemuda nanti di hari kiamat kenapa disebutkan seorang pemuda pada dasarnya para pemuda adalah orang yang dimana diberikan kekuatan tampan masih ia kekuatan masih maksimal kalau panjiran ini yang sepuh belum tentu dia itu ketika meninggalkan maksiat karena tidak mau maksiat kenapa tidak patek payu ayu ganteng sambun bawa bawa ten arah makan pun enak kok enak aneh 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 kadang-kadang seperti itu tapi pemuda ini membuatkan pemuda makan masih enak dia mau melakukan apapun masih maksimal termasuk di dalamnya adalah kemak kemak siatan pemuda yang demikian ini banyak pada akhirnya kemudian tergelincir di dalam kemak siatan makannya kok enak wong nom kok enak bocah nom nom si nom yose ganteng yose seker yose macem-macem terus buatan seneng aneh maksiat malah hadir khotmil qur'ana ini termasuk dari rentetan tujuh orang tujuh golongan setelah pemimpin adil tadi diantaranya adalah siapa syabun nasha afi iba dadillah ada seorang pemuda masih muda tapi sudah dia itu bergegas untuk ibadah kepada Al 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 Alhamdulillah tapi banyak diantara pemuda tergelincir nah pemuda ini dilihat oleh malaikat dia didatangkan di hari kiamat dalam keadaan bahagian dalam keadaan dia menangis yang tangisannya tidak ada lagi arti mereka minta kembali untuk beramal pun tidak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia dalam keadaan menyesali semua perbuatan yang pada saat itu tidak ada lagi ada makna penyesalan tidak ada keuntungan orang yang menyesal semua orang yang ada di neraka mereka menyesal tapi penyesalannya tidak lagi membuat beruntung kecuali penyesalan itu berada di atas dunia para malaikat memukul pemuda tersebut digodoni disiksa hancur tumbuh kembali hancur tumbuh kembali sadis yang dilakukan oleh malaikat sehingga diantara mereka bertanya fayukalu makana dambuh jeningan seksu dia seperti itu apa apa dosanya dulu apa dia itu begini apakah dia begitu apakah dia begini apakah dia itu membunuh seratus orang apakah dia itu mengebom sana ke tanya dia berhiran kok begitu dasyat hukumannya dijawab oleh malaikat ini adalah seseorang karena adraka ramadhan dia diberi kesempatan oleh Allah diberi panjang umur oleh Allah dimasukkan dia masuk bulan suci ramadhan lalu dia menghancurkan makna kehormatan bulan suci ramadhan bulan suci bulan untuk ibadah bulan untuk mendapatkan ampunan bulan untuk banyak taat kepada Allah tapi dia justru menjadi orang yang menghinakan bulan suci ramadhan dia berani bermaksiat di dalam bulan suci ramadhan dia pelaku riba tidak berhenti masuk bulan suci ramadhan tetap menjadi orang yang ahli riba dia berzinah tidak membuat penyesalan masuk bulan suci ramadhan dia pun tidak ada tangisan bahkan dia masih melakukan berzinahan dia minum minuman khamar sebelas bulan dia menyayat hati nabi muhammad di bulan suci ramadhan tak lagi pula ia berhenti dia terus melanjutkannya menghancurkan kemuliaan bulan suci ramadhan malekat yang bertanya lalu dia memahami oh kalau sudah musuhnya ramadhan memang berat kalau sudah musuhnya adalah ramadhan memang berat ramadhan memang buat orang diampuni dari semua dosa sebesar apapun dosanya Allah akan merahmati orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi ramadhan juga akan menjadi saksi buruk yang memberatkan hukuman seseorang itu ketika dia tidak mampu memuliakan bulan suci ramadhan sehingga malaikat itu mengatakan oh kalau ini adalah ramadhan musuhnya suhkan lahu wabu'adan orang ini adalah orang yang paling jauh dari rahmatnya Allah para jamaah yang dirahmati oleh Allah kita ini berada di ashril awakhir di 10 hari terakhir yang artinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salamah beliau pernah bersabda dikatakan Nabi sallallahu alihi wa salamah karena Rasulullah sallallahu alihi wa salamah idha dahhala al-ashril awakhir ketika beliau itu masuk pada 10 hari terakhir bulan suci ramadhan syadda mi'zarah Nabi Agung Muhammad menguatkan daripada ikatan pinggangnya kalau bahasa kawulopan jidaniku nyincin nilengan cancut taliwondo tambah semangat lagi tapi coba lihat bagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad bukan tentang dirinya bukan keselamatannya bukan masalah pribadinya tapi yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alihi wa salamah selain syadda mi'zarahu wa ahya laylahu menghidupkan malam-malamnya Nabi Agung Muhammad dengan ibadah walaupun beliau dalam keadaan hufirullahumat taqaddamam min dambeh dia telah diampuni dosanya oleh Allah yang telah berlalu daripada dosa-dosanya tidak ada dosa bagi Nabi Agung Muhammad sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi Nabi Agung Muhammad mendirikan malamnya tapi coba lihat wa ay kodoh ahlah Nabi Agung Muhammad tidak ingin yang selamat hanya dirinya tapi Nabi Muhammad menjadi seorang yang bertanggung jawab kepada orang yang ditanggung jawabi menjadi seorang pemimpin dari keluarganya ay kodoh ahlah istri dan anak-anaknya semua dibangunkan oleh Nabi Agung Muhammad diperintahkan untuk mendirikan malam-malam itu oleh Rasulullah Muhammad seakan menjadi sebuah bukti bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa sifat Nabi Muhammad akhlak Nabi Muhammad adalah dan bagaimana Al-Quran telah mengatakan wahai orang-orang yang beriman jaga diri kamu dari sengatan api neraka tapi bukan hanya diri anda sendiri akan tetapi juga keluarga kalian para hadirin yang dirahmati oleh Allah bahkan kanjing Nabi Muhammad itu menyibukkan di akhir sepuluh terakhir bulan suci Ramadan itu dengan iktikaf kanjing Nabi salallahu alihi wa sahbihi wa salam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha berijtihad di dalam ibadahnya diantaranya ya dia berijtihad yang tidak diijtihati di luar sepuluh hari terakhir artinya ditambah bulan suci menyos sangking masjid sepuluh hari terakhir iktikaf bahkan dalam riwayat al-bukhari disebutkan di tahun di tahun di mana Nabi Muhammad meninggal dunia Nabi Muhammad menikup beriktikaf 20 hari di masjid alhamdulillah alhamdulillah kalau panjeningan setidaknya pada malam hari ini duduk beriktikaf di masjid alhamdulillah tiang di masjid di masjid di masjid di masjid di masjid terutama di dalam bulan suci ramadhan ini 10 hari di bulan suci ramadhan kawulah panjeningan purun beriktikaf mendapatkan pahala yang begitu luar biasa sangking kusi Allah kajik Nabi Dawuh melalui riwayat yang diriwayatkan oleh al-imam al-bayhaki beliau bersabda barang siapa orang yang beriktikaf 10 malam 10 hari di dalam bulan suci ramadhan ikhtikafnya orang itu bernilai seperti 2 kali hajian dan 2 kali umrohan salu'ala Nabi Muhammad salu'ala Nabi Muhammad muki-muki kawulah panjeningan yang tertakdir untuk mendapatkan apa yang dijanjikan amin Allahumma amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin jamaah yang dirahmati oleh Allah kanjeng Nabi salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salamah mendirikan malam-malamnya dan menjadikan hari-hari bulan suci ramadhan sebagai hari-hari terutama di 10 hari terakhirnya hari-hari keberuntungannya kalau panjeningan niku kadang-kadang salah dalam berpikir al-umur bihoa timiha perkawis niku sedanten disesuaikan bagaimana endingnya happy ending apa sad ending kalau memang awalnya niku kalau panjeningan masya Allah luar biasa di akhir melempom lah niki permasalahannya coba kalau panjeningan lihat bagaimana kondisi saat ini cocok nopo mboten kalian nopo engkang dilampai nabi kalau panjeningan semuanya mengaku pecinta kanjeng Nabi semuanya ibu-ibu kewabeh ini buatan wantan sing ngandal ngamali kabeh ini wispok ngandal gandolan kanjeng terutama kewulau panjeningan ini menjadi pecinta nabi yang diakui oleh nabi makanya kawulau panjeningan mempererat kawulau panjeningan hubungannya dengan Al-Quran di bulan diturunkan Al-Quran setidaknya kawulau panjeningan kersoh hadir di madris-madris ngata niki madris khutmil Quran yang semacam ini poro hadirin kan dipen rahmati Allah kemarin saya pernah mengatakan bahwasannya Saidina Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan uang niku oleh panjeningaku cinta kalian kanjeng nabi delok-delok kalau memang fa'inkana yuhibbul Quran kalau memang dia itu cinta kepada Al-Quran fa'innahu yuhibulloh warasulah orang itu cinta kepada Allah cinta kepada Rasul orang usah ngaku sampun diakini kalau dia itu cinta Al-Quran itu bagaimana beramal dengan amal Al-Quran dia mengaji Al-Quran Ramadan tetap mengaji Al-Quran jari ini mengaku pecintai nabi nabi Muhammad nengali wong sing model ngetan niki geloh prorawu pramilah diperahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di 10 hari terakhir ini malah justru melihat kondisi kita ini yang mengaku menjadi pecintanya nabi ini kadang-kadang kadang-kadang kok gak cocok kadang-kadang kadang-kadang kanjeng nabi manti-manti kan gole'i laylatul qader niku teng 10 terakhir niku wanti-wanti ini kanjeng nabi taharraw laylatul qader fi ashril awakhir min ramadhan awuk makala Rasulullah kanjeng nabi ini ayo gole'anoh ojo disiasiakan untuk kau mendapatkan malam laylatul qader apa sih malam laylatul qader niku malam laylatul qader niku bororawo adalah satu malam yang dimana ini adalah permintaan nabi untuk dihadiahkan kepada umatnya untuk dihadiahkan kepada umatnya nabi muhammad sallallahu alih wassalam munajab nyungun datang kursi Allah ketika mendapati umat-umat terlebih terdahulu niku umuri dowa dowa amali dowa bahkan ketika kanji nabi muhammad dari seorang bani israel mendengar seorang bani israel yang seribu bulan yahmilus silah fisa bilillah dia itu memegang membawa pedangnya membawa senjatanya berperang di jalan Allah serama seribu bulan mendapatkan pahala yang jihad yang begitu luar biasa kanji nabi muhammad bengong umatku umurnya sampai seribu tahun mereka itu luar biasa kok sakit modelnya ini akhirnya kanji nabi muhammad munajat umat 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 kuloniki umat umat saya ini adalah umat yang paling pendek umurnya paling pinten antara suidak pitung puluh lebih bonus murus mungkin panjang umur usantan sehingga umur yang pendek menyebabkan amalnya pun juga amal yang paling sedikit tapi kanji nabi tidak membiarkan umatnya itu menjadi umat yang tidak menjadi umat yang paling utama kanji nabi pengen umat ini adalah umat pemimpin umat kanji nabi menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga sebelum umat-umat dan para ambiak yang ada sebelum sebelum mereka itu keinginan kanji nabi sehingga fa'a'tahu Allah laylatal qadr Allah berikan kepada umat kanji nabi muhammad laylatul qadr beramal sebentar tapi dilipat gandakan sampai amal itu seakan-akan dilakukan seribu bulan dan itu ada setiap bulan suci ramadhan kalau satu tahun berarti dia itu kalau dalam satu tahun satu kali ramadhan dia mendapatkan berarti tambah dia itu amal ibadah dalam keadaan amal ibadah 83 tahun sekian kalau dua kali dilipat gandakan dua kalau empat kali lima kali sepuluh kali hasilnya akan melebihi amalnya seperti bahkan melebihi daripada amal-amalnya orang-orang bani isra israel itu semuanya adalah peranan kanji nabi muhammad kanji nabi memerintahkan untuk kawulopan jeningan memperhatikan mencari itu di dalam sepuluh hari terakhir iktikaf baca al-quran dan lain sebagainya bersedekah beramal salih mestinya sepuluh hari terakhir niki khutmil quran tambah semarak mestinya masjid-masjid dan musola musola yang ada sepuluh hari terakhir kalau mengikuti kanji nabi muhammad mestinya tambah kebak cukup mestinya mal toko-toko niku sepi mestinya betul tapi pada kenyataannya kawulopan jeningan di malam pertama masya Allah semangat luar biasa mari ini gembas wah sampai melober niki malam pertama hari ini kalau yakin mesjid ini sampai ngajeng malam pertama kedua ketiga kita bisa lihat nanti bagaimana hari-hari terakhir ada kemajuan tinggal pemain indi kata pak wali orang-orang yang sepul-sepul yang tidak belon jauh yang orang hadir ini kan di penrahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini peripun caranya agar supaya mungkin kita kalau mereka itu tidak maksiat alhamdul mereka itu kan berbelanja tujuannya juga baik untuk agar supaya nanti dapat kesunahan ketika malam takbir ketika hari raya dia berpakaian baru ngikuti sunah ipun kan jang nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallamah nyenengkan anaknya nyenengkan keluarganya benar benar tapi kurang cerdas kurang cerdas coba lihat orang-orang dahulu mereka menyisihkan dalam satu tahun tabungan dibuka pada akhir bulan syaban untuk kemudian tidak lagi memikirkan masalah dunia masalah yang lainnya di dalam bulan suci ramad itu orang-orang dulu masih ada saya dicitai oleh guru saya seperti itu pak makanya kalau panjeningan saya mulai awal sebelum ramad kemarin sudah mewarning diri saya dan juga panjeningan yang hadir di jasa tulis nyeneng kalau peringati ayo belanja ini saya dan blan jauh kulek ramadhan ojo sibuk blan blan jauh ini pun pulak balik tapi bentahun panggah yang 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 saya sampaikan sebagai penutup apa yang saya sampaikan adalah makna itu bukan pakaian baru yang anda kenakan pun itu saja jangan sampai kita tertipu kita menjadi orang yang keluar dari bulan susu ramadhan dari bulan susu ramadhan menjadi orang yang tertipu hari raya itu bukan orang yang pakai baju baru bukan innamala'id liman to'atuhu lillahi tazid itu hari raya kemenangan itu bagi mereka yang dengan berkat puasanya dengan berkat tarawehnya dengan berkat al-qurannya dengan berkat kumpul orang solehnya dengan berkat dia mau ikut taklimnya dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah sehingga dia keluar dari bulan susu ramadhan dia berubah tazid ta'atnya tambah bian sehingga sholat duhani dua rokaat itu pun cepat-cepatan keluar bulan susu ramadhan dia sudah terbiasa 23 rokaat gino wis terbiasa wis kemeng-kemeng wis ga'ono rasane sehingga ketika dia keluar bulan susu ramadhan dia masuk bulan syawal walong rokaat selalu alai nabi muhammad diletakkan pada sholat duha padahal di ramadhan dia juga sholat duha laisal eid liman tajam malabil malbus wal markub eid itu bukan orang yang berbagus-bagus bagaimana tunggangannya mobilnya nabam malih sepeda motornya hpnya bukan innamal eid liman hufirat lahu dhunub eid itu bagi orang yang dengan dia beramal soleh di bulan suci ramadhan dia itu diampuni dosanya oleh Allah Allahumma laisal eid liman akalat tayyibat watamad da'billadzat wasyahawat bukan eid itu bagi orang yang pada hari raya dia dapat makan makanan yang lezat dia dapat makanan makanan daging dapat merayakan hari raya ini warak luar biasa bales dendam dia ingin gak tahu makan isu saiki isu makan isu wak kapih dendek sampai medel medel bukan eid itu seperti itu orang yang taubatnya diterima oleh Allah karena dia memohon ampun kepada Allah pada bulan suci bulan yang penuh dengan ampunan ini dan digantilah kemaksiatan sebanyak apapun dia pernah bermaksiat sebanyak hitungan kemaksiatan itu dengan rahmatnya Allah Allah ganti dengan kebaikan Allahumma mudah-mudahan Allah panjang semua diampuni dosanya oleh Allah mudah-mudahan kaulah panjang semuanya diterima tobatnya oleh Allah mudah-mudahan kaulah panjang tidak dibangkitkan dari tempat ini kecuali Allah telah pandang kaulah panjang dan pandangan rahmat Allah meluruhkan seluruh dosa kaulah panjang dan tidak melangkahkan kaki kaulah panjang kecuali kaulah panjang telah diampuni dosanya oleh Allah Allahumma mudah-mudahan semua hajat-hajat kaulah panjang ukrawi dunia semuanya dipandang oleh Allah dilihat oleh Allah dikabulkan oleh Allah disertai dengan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang sakit diantara kaulah panjang yang sepah kaulah panjang yang mereka sedang mendapatkan sakit dari Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon dengan berkat bulan suci ramadhan dengan berkat sebaik-baiknya tempat masjidnya Allah dan juga dengan berkat sebaik-baiknya kitab yaitu Al-Quran kaulah panjang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit mereka angkat penyakit mereka yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan kepada beliau dan diangkat penyakitnya dan diganti dengan pahala dari kesabarannya dan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya di tuat Allah wa ta'ala Rasulullah sallallahu a'alihi wa sahbihi wa sallam Allah ma'jal jama'ana jama'ana jama'an marhumah wa ta'farruqana min ba'dhi ta'farruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syagiyan wa la mahrumah kami datang kami datang dari rumah rumah kami dengan membawa kemaksiatan yang pernah kami lakukan dosa-dosa itu masih mengotori hati-hati kami ya Allah sehingga tidak mampu kami beribadah merasakan keledhatan ibadah kami ya Rab kami dengan berkat dengan sebab kemaksiatan kemaksiatan yang mengakar di dalam hati kami yang mengotori daripada hati-hati kami ya Rab tidak mampu merasakan keledhatan apa yang mereka-mereka rasakan dari orang-orang salih maka kami datang pada malam hari ini berkumpul dengan orang-orang salih majlis ini adalah majlis yang bersambung dari mereka-mereka orang-orang yang salih ya Allah faja'al na'amin hum jadikan kami sebagai golongan mereka ya Allah jadikan kami sebagai golongan mereka perkumpulan kami adalah perkumpulan mereka dan kau kumpulkan sebagaimana kau kumpulkan bersama di sini ya Rab kumpulkanlah kami bersama kelak di bawah naungan daripada Nabi Agung Muhammad s.a.w. kotor dosa dalam hati kami cabut ya Allah sehingga kami dapat merasakan nikmatnya ibadah sebagaimana yang mereka rasakan ya Rab berikan kepada kami ketakwaan rasa takut di dalam hati kami di dalam bulan suci Ramadhan dan kami bawa ke luar dari bulan suci Ramadhan dalam keadaan kami berubah menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah terima puasa kami jangan biarkan kami menjadi golongan yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad berapa banyak diantara orang yang berpuasa tidak didapati daripada puasanya kecuari hanya dahaga dan juga lapar yang mereka rasakan ya Rab kami berharap puasa yang kami lakukan ya Allah menjadi puasa yang kau terima yang akan merubah kami tarawih yang kami lakukan Al-Quran yang kami baca berkumpulan bersama dengan orang salih ini ya Rab akan menjadi bekal besar kami untuk kau kumpulkan kami bersama Nabi Agung Muhammad Ya Allah Ya Rabbal Alamin jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih anak-anak kami anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya ya Allah kami takut kau tuntut kami kami takut kau tuntut kami karena ketidak kami dalam mendidik mereka ya Allah zaman begitu rusak luar biasa tidak ada yang dapat melindungi mereka daripada malapetaka kecuali adalah perlindungan mu maka kami berlindung kepadamu Ya Allah berikan kepada anak-anak kami perlindungan sehingga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan kami nanti di hari kiamat menjadi anak-anak kami yang akan menolong kami di hari kiamat menjadi anak-anak yang akan mensyafati kami di hari kiamat bukan anak-anak yang akan menggeret kami menyeret kami memaksa kami untuk masuk ke dalam neraka Ya Allah Ya Tuhan kami kau pandanglah kami pandanglah keluarga kami pandanglah sahabat-sahabat kami kami semua datang pada malam hari ini berusaha menghidupkan malam-malam yang dihidupkan oleh orang-orang saleh maka kami berusaha menghidupkan walaupun kondisi kami tidak seperti mereka maka jadikan kami sepakat dengan mereka Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Zalbaha Wazhasana Wazal-Wazal-Wazal-Ghina Anta Mujibusailin Ya Allah Ikhfir lana dunubana Wastur lana uyubana Wastur lana uyubana Wastur lana uyubana Faanta bisadri kami tutup ayib kami Ya Rabbana kami pendosa kami yang pandai kami yang pandai menutupi ayib kami kami yang pandai menutupi keburukan kami kau yang maha membuka ayib seluruh hamba hambamu kau akan pertemukan kami denganmu nanti kau akan pertemukan perjumpakan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad orang yang kami harapkan syafaatnya Ya Rabbana Ya Rabbana Jangan buka ayib kami di depan Nabi kami Jangan buka ayib kami di depan mata Nabi Agung Muhammad Biarkan Nabi Muhammad bangga kepada kami selaku umatnya jadikan kami termasuk orang yang yang menyenangkan yang menyenangkan hati Nabi Agung Muhammad kekasih Ya Rabbana Bikudretika Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa alhamdulillah rabbil alameen bi siri al-fatiha